Halo Marketeers, kembali lagi di program Katakan Dengan Data. Program ini membahas berbagai fenomena dalam perspektif data. Dan kita kali ini kedatangan tamu istimewa, Bapak Hasan Udin Ali, atau biasa disebut Cah Hasan. Cah Hasan ini adalah CEO dari Alvara Resource Center. Selamat datang Cah Hasan. Terima kasih. Ini senior saya nih. Orang yang sangat banyak pengalamannya di riset. Dan sekarang sudah tidak hanya di riset pemasaran, tapi juga merambah ke riset sosial politik. Jadi kita akan membahas dua topik nih Cah Hasan ya. Untuk episode kali ini kita akan bahas tentang 2023. Kita di awal tahun, Januari sudah berakhir. Kira-kira masih optimis atau nggak Cah Hasan? Ini pertanyaan yang menurut saya agak susah dijawab secara langsung, Mas Iwan. Jadi mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu kondisi 2022 seperti apa. Jadi memang kan kita di tahun 2022 itu dihadapkan pada kondisi di mana COVID-19 kita sudah agak meredah. Meskipun kita tahu di pertengahan tahun kita sempat mengalami fase yang juga cukup berat. Tapi di periode ke-3, kuartal ke-3 sampai ke-4 ini relatifnya COVID-19 sudah bisa dikendalikan. Nah sehingga rasa gairah publik, gairah pelaku ekonomi itu juga ikut meningkat. Tapi kemudian kita dihadapkan pada kondisi bahwa ekonomi global ternyata tidak bersahabat dengan kita. Bahkan misalkan Presiden pernah mengatakan tahun 2023 itu tahun yang berat. Dan itu diulang berkali-kali oleh Presiden. Dan dikutip juga oleh media. Betul. Dan itu yang membuat gairah untuk optimisme terhadap kondisi 2023 itu kemudian agak menurun. Nah tapi kalau kita lihat kondisi secara real, sebetulnya Indonesia mungkin agak berbeda dengan negara-negara luar. Karena struktur ekonomi kita mayoritas ditopang oleh konsumsi domestik. Beda dengan Singapura atau dengan Thailand gitu ya atau negara-negara Malaysia juga termasuk di dalamnya. Yang mayoritas lebih banyak didominasi oleh perdagangan global. Jadi lalu kembali ke pertanyaan bagaimana dengan 2023? Saya kira kita boleh merasa 2023 akan tidak baik-baik saja. Tapi saya kira kita harus tetap membangun rasa optimisme di tengah fenomena global yang sangat berat ini. Kalau data makronya sebetulnya Indonesia itu cukup solid. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sepanjang 2022 kan sangat baik. Kita berhasil kembali kepada on the track di atas 5%. Dan itu konsistently selalu naik meskipun tidak signifikan gitu ya. Tapi sejak Q1, Q2, Q3 juga selalu di atas 5%. Dan selain konsumsi domestik yang tinggi juga ditopang oleh kinerja ekspor kita yang juga sangat baik. Dan itu saya kira modal yang sangat baik buat Indonesia. Jadi konsumsi domestiknya cukup besar, porsinya ekspor juga mendorong gitu ya. Jadi mesinnya seakan-akan ada dua gitu ya. Dan kalau kita lihat juga harga-harga komoditas kita itu juga relatifnya sangat baik. Mining kita, batu para kita juga produksinya dan juga harganya juga tidak sangat baik. Itu yang bisa menjadi boosting sebenarnya ekonomi kita. Dan ditakutkan harga minyak naik sekarang sudah mulai turun lagi ya? Betul. Jadi sebetulnya apa yang dikhawatirkan oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia, itu ternyata tidak separah yang dipraktisikan di akhir tahun lalu. Dan di awal Januari ini di pertengahan ini sebenarnya kondisinya juga relatifnya cukup mendukung gitu ya. Risiko inflasi harga-harga naik gimana? Ya, selama ini kalau kita lihat, ini yang mungkin saya kebetulan banyak berdiskusi dengan teman-teman di kementerian BUMN, terutama juga di kementerian-kementerian perdagangan gitu ya. Sebetulnya ekonomi kita di tingkat bawah sangat kuat gitu ya. Karena banyak sekali program-program kebijakan pemerintah yang langsung menyasar ke kelompok masyarakat paling bawah. Jadi misalkan bantuan langsung tunai yang didorong oleh pemerintah itu juga tereksekusi dengan baik. Justru yang menurut saya cukup menjadi mengkhawatirkan itu adalah di kelompok kelas menengah kita. Tanggung ya? Tanggung, betul. Jadi kalau kita lihat struktur kelas menengah kita itu meskipun jumlahnya besar, tapi mayoritas ada di bawah, di kelas menengah bawah. Itu menyumbang hampir 60-an persen. Nah ini yang ketika ada gejolak ekonomi sedikit saja, ini yang kemudian akan turun gitu ke bawah. Jadi BLT mungkin nggak dapat, tapi juga tabungan mungkin tidak mendukung gitu ya. Dan itu tercermin dari hasil survei kita yang kita rilis akhir tahun kemarin terkait kelas menengah. Bukan hanya kelas menengah, tapi struktur ekonomi secara keseluruhan. Bahwa mereka menganggap dari sisi pendapatan itu cenderung tahun 2022 itu lebih rendah dibanding 2021. Turun ya? Turun. Dan itu didominasi oleh kelas menengah. Jadi kelas atas tidak terlalu terganggu, kelas paling bawah juga tidak terlalu terganggu. Tapi di kelas menengah ini yang kemudian dari sisi pendapatannya berturun. Nah kemudian kita tanyakan juga, Mas Iwan, bagaimana dengan pengeluaran? Expandition-nya bagaimana? Nah ternyata, ini yang menarik, justru tahun 2022 pengeluaran lebih tinggi dibanding 2021. Malah naik. Malah naik. Nah pertanyaannya kemudian, kalau pendapatannya turun pengeluaran naik, terus dia ngambil dari mana? Nah itu terkonfirmasi pada pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan tabungan dia, investasi dia di tahun 2022 dibanding 2021? Ternyata tabungan mereka turun. Artinya apa? Ketika pendapatan turun, kemudian pengeluaran naik, mereka konsumsinya ngambil dari makan tabungan. Dan itu kalau dibiarkan, mungkin sekarang masih bisa bertahan gitu ya. Tapi tahun depan ya kita belum tahu. Dan mungkin berhutang juga ya? Mungkin juga, sangat mungkin berhutang. Jadi pendapatan turun, pengeluaran naik, mungkin karena inflasi juga ya? Iya, betul. Sehingga tertekan gitu secara ekonomi. Kalau tingkat kepercayaan masyarakat seperti apa? Nah, dari sisi optimisme, ini memang kita harus paham betul karakteristik masyarakat Indonesia. Bahwa hasil survei kita menunjukkan tingkat optimisme terhadap kondisi ekonomi tahun depan, maksudnya tahun 2023, itu di atas 70%. Di atas 70%. Jadi, ya gimana? Masyarakat Indonesia itu memandang masa depan itu selalu dengan rasa optimis. Tapi ada catatan. Ini menarik. Ketika kita bedah berdasarkan kategorisasi usia gitu ya, generasi, justru yang lebih muda itu yang level of optimismnya lebih rendah. Jadi di Gen Z itu hanya 69% yang optimis. Sementara Millennial, Gen X, dan Baby Boomers itu di atas 70%. Oke, mungkinkah karena dia terekspos informasi gitu? Nah, ini menarik. Jadi, kita bisa gabungkan dengan pertanyaan tingkat kinerja kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Nah, ternyata yang paling rendah itu adalah sektor ekonomi, terutama di sektor tenaga kerja. Kesempatan tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, Gen Z ini kan generasi yang pada posisi dia sedang kuliah, ada yang mencari kerja, yang kemudian dia mendapatkan informasi tentang, oh sekarang ekonomi lagi sulit, cari kerja juga sulit. Banyak PHK. Betul, banyak PHK. Itu yang menyebabkan rasa optimisnya lebih rendah dibanding generasi-generasi yang lebih tua. Kalau generasi kayak kita nih, Gen X gitu kan, kalau Iwan mungkin milenial. Agak di tengah. Agak di tengah. Itu kan generasi yang sebetulnya relatif ini lebih stabil ya. Iya. Dari sisi income, dari sisi gaya hidup dan seterusnya. Nah, anak-anak Gen Z ini yang paling kali perlu di-expose lebih dalam terkait pendidikan dan juga peluang-peluang kerja di masa depan mereka. Nah, mereka optimisnya di hal apa? Kalau bukan dari sisi pekerjaan dan ekonomi. Nah, saya kira Gen Z ini cara berpikirnya sekarang masih jangka pendek gitu ya. Kita pernah melakukan survei terkait apa sih kegelisahan mereka yang paling tinggi bagi anak-anak Gen Z ini. Ternyata lebih kepada keuangan, kondisi keuangan sehari-hari. Oke. Ya, kondisi keuangan sehari-hari karena mereka tentu belum mendapatkan income, belum bekerja. Seterusnya, mayoritas ada di situ. Jadi, lebih ke arah-arah situ. Kemudian yang kedua tadi tentang tenaga kerja. Nah, bagi anak-anak Gen Z ini tentu pendidikan yang paling dominan bagi mereka dan juga dari sisi teknologi, dari sisi digital itu paling tinggi. Jadi, ekspos informasi semuanya dari digital. Jadi, saya kira kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari dunia digital dan mereka asik dengan dunia itu. Kalau kita kaitkan antara optimisme tadi dengan riset, hasil riset tentang kepuasan terhadap pemerintah. Itu kaitannya seperti apa? Jadi, kita bisa melihat bahwa, tadi saya katakan tingkat kepuasan paling rendah itu selalu di ekonomi. Ya, mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesempatan tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja itu yang paling tinggi. Nah, saya kira kalau pemerintah di tahun ini katakanlah bisa dengan stimulus fiskal yang dia punya, banyak melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, saya kira optimisme masyarakat itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan kalau dalam perspektif pemerintah, saya kira rasa optimisme yang tinggi dari masyarakat itu bisa jadi modal sebetulnya. Bahwa publik ternyata enggak, dalam tera kutip ya, parno, lebih ekstrim dibanding pelaku ekonomi, katakanlah begitu. Dan itu saya kira modal yang sangat baik. Jadi, jangan terlalu berlebihan menikapi soal kondisi situasi yang ada sekarang. Jadi, kita boleh merasa bahwa tahun depan ini tidak baik dan seterusnya, tapi menyiapkan planning juga tentu harus lebih baik lagi. Yang paling tinggi kepuasannya terhadap pemerintah di sektor apa? Ini klasik selalu dari tahun ke tahun, sejak 2014 sampai sekarang, itu selalu terkait telekomunikasi. Oh, akses internet? Akses internet, terus kemudian pendidikan, kesehatan, kependudukan, layanan kependudukan ya. Terus juga infrastruktur, itu selalu lima terbesar selalu itu. Oke. Dan memang kalau kita lihat government pemerintah sekarang kan di situ ya. Infrastruktur? Infrastruktur itu yang paling sering dibicarakan. Nah, di level menengah ada soal keamanan, soal penanganan kriminalitas, penegakan hukum, dan lain-lain. Oke. Dan yang paling bawah itu tadi, soal-soal ekonomi. Ekonomi, pekerjaan. Iya, pekerjaan dan seterusnya. Luar biasa. Jadi tetap optimis, jahatan? Saya kira tidak ada pilihan lain selain harus optimis. Tidak ada pilihan lain selain harus optimis. Karena bagaimanapun, Indonesia ini secara, tadi saya sampaikan di awal, secara fundamental ekonomi sangat baik, sangat kuat gitu ya. Terus kemudian juga ditopang oleh mayoritas yang masih optimis gitu ya. Terus kemudian juga kita didukung oleh jumlah penduduk yang mayoritas didominasi oleh dengan usia produktif. 53 persen masyarakatnya di usia 8 sampai 39 tahun. Dan kalau kita secara umum lagi, yang usia produktif 15 sampai 64, itu hampir 70 persen. Dan ini menurut saya modal yang sangat baik. Kalau kita bisa meoptimalkan dan memberikan mereka modal, memberikan mereka pekerjaan dan lain-lain. Kalau enggak ya, tambah parah lagi. Jadi saya kira tidak ada pilihan lain selain optimis. Paling tidak kita sudah mendapatkan informasi bahwa presiden sudah mengatakan begitu, kondisi ekonomi global juga begitu. Tapi kemudian kalau kita pesimis, ya akhirnya akan terjadi. Tapi kalau kita optimis, ya paling tidak kita bisa melakukan sesuatu yang membantu perbaikan ekonomi bagi masyarakat. Terutama karena sebetulnya Indonesia ini tidak terlalu ada konektivitas dengan perdagangan global. Jadi kita relatif punya kesempatan. Apabila kita optimis, kita bisa melakukan sesuatu. Makasih banyak, Cahasan. Sama-sama. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Makasih banyak. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.